Proses perekaman KTP elektronik yang masih belum selesai membuat KPU Bali mengkhawatirkan hasil Pilkada Gubernur Bali rentan gugatan. Hingga saat ini ratusan ribu warga di Bali masih belum melakukan perekaman EKTP. Rapat Koordinasi Gabungan Pemutahiran Data Pemilih dilakukan KPU Bali bersama Disduk Capil Bali, Bawaslu dan Ketua KPU Kota Kabupaten Sebali di Gedung KPU Jalan Cok Tresnaden Pasar. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan keakuratan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Dari 50 persen pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang telah dilakukan KPU Bali, ditemukan ada sebanyak 14.559 pemilih belum melakukan perekaman EKTP. Sementara dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, ada 183.000 lebih warga yang masih belum melakukan perekaman EKTP. Hal ini bisa saja terjadi jika nantinya perolehan suara antara pasangan calon bersaing dengan selisih perolehan yang tipis. Pihak di Seduk Capil itu belum menyelesaikan perekaman daripada warga yang berhak, baik yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah pada hari ini, maupun mereka yang akan berumur 17 tahun pada hari nanti. Pihak di Seduk Capil juga diharapkan dapat segera melakukan terobosan untuk mempercepat perekaman EKTP sebelum penetapan DPT yang akan dilakukan 13 hingga 19 April mendatang. Jari Denpasar, Arus Yanto, Ainews, melaporkan.